Intro Sudah sekitar 10 tahun, atap sirap Siti Hinggil belum mendapatkan perbaikan. Terlebih terkendala pandemi 2 tahun lalu dan anggaran. Sehingga kondisi atap yang rusak kini sudah harus diganti dan hal itu menjadi bagian dari upaya penyelamatan cagar budaya di kawasan Keraton Kesepuhan. Bangunan lain berupa tembok kota kosot Keraton Kesepuhan, tembok kota kosot yang rapuh akibat terpapar banjir membut ambruk, serta bagian halaman langgar agung Keraton Kesepuhan yang mulai rusak. Seluruh bagian bangunan Keraton Kesepuhan yang sudah rusak diperbaiki namun tanpa mengurangi nilai sejarah dan tetap mempertahankan estetika. Hal ini sebagai wujud untuk mempertahankan Keraton sebagai tempat hujan wisata religi dan edukasi bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Ada kegiatan menyelamatkan benda-benda cagar budaya. Hari ini ada pengumpulan perbaikan benda-benda cagar budaya yaitu yang berada di Laung Sanga. Yaitu kemarin karena terkena banjir, kota kosot itu menjadi robo. Jadi dari di dalam kami yaitu P3KKC. Pihak Badan Pengelola Keraton Kesepuhan memastikan selama masa perbaikan sejumlah bangunan tidak menghambat pada kunjungan wisata yang hendak berwisata di area Keraton Kesepuhan. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.